Dulu saya nurhakan, saya berbuat dosa, saya bikin orang tua saya kecewa, padahal orang tua saya berdoa, Saya lahir gak sempurna, saya betul-betul pepatah mengatakan, kasih orang tua sepanjang jalan, kasih anak sepanjang kalah. Masa lalu yang pernah saya alami, ini mungkin gak kembali. Dulu saya nurhakan, dulu saya berbuat dosa, saya bikin orang tua saya kecewa, padahal orang tua saya berdoa, Saya lahir gak sempurna, Cuma, betul pepatah mengatakan, kasih orang tua sepanjang jalan, kasih anak sepanjang kalah. Waktu saya ninggendong sama orang tua saya, orang tua saya itu gak pernah menghardik saya, bahkan dia mengatakan, anak ganteng, anak ganteng, masih lucu, 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 anak raja, anak raja. Pada bapak saya yang anggur, saya bilang, anak raja, saya bilang, Cuma, air susu dibalas air, tubuh saya. Lingkungan mendominasi hidup saya. Sehingga perlahan, saya terbentuk menjadi seorang gengster. Apa yang saya gak rasakan. Cuma kematian yang saya belum merasakan. Dulu saya pede banget, berani mati. Padahal kalau saya mati dulu, entah kemana, Allah letakkan saya. Jangan-jangan lubang kubur saya, lubang neraka, bukan lubang sorga. Ini yang membuat saya bersyukur. Saya gak pernah ngayal, kalau bakal demen belajar Quran. Ya Allah, gak ada dalam agenda hidup saya, duduk di pengajian sore-sore itu gak ada. Tidur pun saya gak paham doanya, bangun pun saya gak ngerti bacanya. Ya Allah, saya gak pernah tahu. Tapi sekarang Allah letakkan saya berada di sini, di tengah-tengah teman yang sedang belajar. Yangnya Allah, saksi hidup dalam badan ini masih ada. Yang membuat saya bingung, bahwa Allah ini apa. Cuma mungkin yang saya kecewa, saya gak bisa ketemu orang tua saya lagi, Ustaz. Cuma pusara. Cuma pusara. Cuma batu nisan. Cuma tulisan yang saya baca namanya, ada di belakang nama saya, Fulan bin Fulan. Ya Allah, Ustaz, adakah Islam mengajarkan bagaimana berbakti kepada mereka, ketika mereka sudah tidak ada. Demi Allah, sekarang saya punya semuanya, Ustaz. Tapi setelah saya paham, ambil semua yang kau titipkan padaku, ya Allah. Ambil. Ambil semua usahaku. Ambil semua nama besarku, ya Allah. Ambil semua yang kau titipkan padaku, ambil, ya Allah. Tapi tolong, ya Allah. Jangan pernah kau ambil rasa cinta ini pada kedua orang tua aku, ya Allah. Ini yang membuat hamba bertahan saat ini. Ya Allah, masihkah ada sesecah cahaya dalam kehidupan, yang memimbing hamba untuk menjadi anak yang soleh. Anak yang soleh. Anak yang pernah didoakan sama orang tuanya yang sudah meninggal, Rabbi habli minasolihin. Anak yang pernah bercokol dalam kandungan seorang ibu, yang saya tidak pernah tahu saat itu, apa yang dia katakan sambil mengusut perut dia. Rabbi habli minasolihin. Anak yang dilahirkan dengan kesejahteraan, dibalur dengan doa, Rabbi habli minasolihin. Tapi yang terjadi, kebejatan dalam hidup yang hamba rasakan, ya Allah. Jangan kritisi hidupnya. Allah bikin lembut hati. Allah bikin lembut dadanya. Hidayah pun mulai masuk. Ya Allah, subhanallah. Ternyata ayat yang saya baca, ayat yang saya hapa, ayat yang saya mulai mengerti, tafsirnya, ya Allah. Betul-betul memberiteli dosa dalam dada ini. Wajar kalau Nabi mengatakan, maha ghafi nafsik, wa karihita ayatulih alaih nas, dosa itu yang bikin dada ini nyesak. Benci kalau orang tahu, ya Allah. Saya baca surat alaih surat alaih surat Ustaz. Ayat 21 sampai ayat 23. Ini ayat Allah. Membuat saya mahluk. Itu menghayat tentang masalah saya. Ketiga ayat dikatakan, wa qadha rabbuka ala ta'budu illa iyahu. Wa bilwalideh isa. Ternyata, harta karun yang tersembunyi dalam bumi, ya Allah. Kau buka harta tersebut untukku, ya Allah. Masih berlayak telinga mendengar ayat yang mengatakan, wa qadha rabbuka ala ta'budu illa iyahu. Qadha takdir. Allah telah takdirkan kamu, ala ta'budu illa iyahu. Jangan kau sembah kecuali Allah. Mungkin gedung ini pernah banyak maksiat yang terjadi. Tapi hari ini, ya Allah, kami bertauhid mengatakan, la ilaha illa iyahu. Tidak ada yang berhak ibadah dengan benar. Kecuali engkau, ya Allah. Ayat itu bahagak harun untuk kami, ya Allah. Setelah orang mau berkata, surga hanya beri Allah. Mungkin saya enggak banyak membawa pahala. Cuma si orang yang punya niat berbuat baik. Si saya terserah Allah.